yo balik lagi sama gua di video kali ini kita bakal bikin review nih kalau misalnya ada event baru berarti ada senjata baru dan ada video baru ya Nah di sini ada namanya senjata baru yang mirip-mirip kayak bow itu namanya fall knock ya kebetulan nih karena gua dapet VIP pas jadi gua nggak perlu pakai cara visi dah gua pakai cara visinya mungkin nanti kalau untuk review kelas ya sekarang kita cek aja startnya ya kalau terasnya sih pasti ribuan ya kalau misalnya udah gitu kayak gitu daripada kompon bow ya ampas banget sih kalau dilihat restartnya Oke eh enggak jauh beda juga sama reflect box kita cuma cuma itu apa flashback flashback aja sedikit ya kan ada beberapa bow ada Reflex bow ada ini dan ratenya 4,2 ya itu termasuk gede untuk senjata baru ya Oke Oke sebelumnya gua udah cepet nge-review di zombie skenario dan demiknya sangat-sangat kecil dan sangat-sangat ampas dan juga nggak bisa tembus ya tembus tembok sama sekali nah ini jadi gua kasih review sekilas aja sama kalian karena demiknya teru kecil dan tidak terlalu menarik bagi gua kalau zombie skenario jadi kita bakal review aja langsung di zombie si zombie hero aja dah karena lebih asik banget kalau kata gua nah kan demiknya kecil banget oke ya let's go kita langsung review di zombie hero aja oke di zombie hero karena tadi gua semuatu itu udah sempet dan coba di zombie skenario dan demiknya nggak begitu bagus ya kayaknya ini senjata untuk zombie hero aja deh zombie-zombie model deh maksud gua mungkin zombie-zombie yang bagus lagi tapi karena gua nyari demik aslinya ya kita main di zombie hero aja pelurunya 250 ya jadi gua rasa sampai 4 menit 5 menit pun pelurunya nggak bakal habis nggak perlu nyari-nyari supply jadi ini 250 pelor ini termasuk peluru yang banyak banget kalau kata gua atau sebuah bau karena kalau misalnya kompon bau itu maksimum cuma 100 itu pun plus 6 kalau misalnya nggak di plus-in 60 kalau nggak salah oke tapi demiknya nggak itu ya nggak begitu kecil ya lumayan lah kalau kata gua untuk senjata-senjata kayak begini dan dia kayaknya punya demik area loh oke sakit dan dia bisa nge-track itu ya nge-track musuh kayak hunter-killer gitu kalau nggak salah deh tapi ini bisa nembus-nembus tembok uh dan ada dua kali hit ya mungkin yang pertama kena badan yang satu lagi eksplosif kena area kayaknya gua rasa kayak gitu deh Oh kadang-kadang kadang-kadang tebus kadang-kadang nggak ya uh ini senjata mirip-mirip kayak Devastator ya dia bisa nembus cuma gua rasa dia nembusnya tuh nggak sebanyak eh itu apa nggak sekuat apa itu namanya Devastator Devastator itu lu bisa dari ujung ke ujung bisa kena sedangkan kalau ini kayaknya cuma tembus tang satu kali tembok aja deh gua rasa oke uh dan yang gua rasa ngerasa banget nih di senjata ini nih gua kan dulu suka banget enggak begitu suka sih cukup sering pakai kompon bau ya karena dulu masih cukup oke uh 37.000 uh 20.000 oh kalau pakai deshoot mantep banget nih gua dulu tanpa seorang yang cukup sering berat pakai kompon bau dan itu susah banget di skopnya diarahin ya dan gua rasa kalau bisa pakai bau ini ini gampang banget tuh lebih mobile aja kalau kata gua ketimbang bau yang biasa Aduh-duh-duh ah ngalangin aja hehehe oke first impressionnya ini lumayan enggak 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 begitu buruk ternyata yuk lagi deh dari tadi diincar mulu ya Allah ya ya Robby semoga ini nggak diincar nih gua nyari-nyari tempat aman dulu dah Aduh-duh-duh udah ada zombie lagi dari tadi gua diincar pengen tahu aja gua pengen nge-review ya padahal kan gua kalau emang lagi bosan emang suka pakai senjata-senjata aneh ya oh iya ini kayak tembusnya ke satu kali tembusan doang ya enggak kayak polona kayak nggak kayak Devastator ya Devastator tuh lu kalau misalnya lu sering main abyss2 itu lu bisa nemus dari ujung ke ujung lu kan kerasa sendiri tuh kalau misalnya main zombie hero teman ya so bisa tuh disitu tuh so biru jarang sih di abyss coba kita cek lagi tembus ya Oh iya enggak tembus jadi kalau misalnya temboknya agak tebel itu kayaknya enggak akan tembus misalnya satu gedung dari 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 ujung ke ujung itu enggak akan nembus paling-paling cuma nembu satu tembok doang ya oke untuk sebuah senjata baru ini enggak not bad ya ini bagus kok kalau tuh gua cukup bagus cuma kalau dikompare sama Devastator ya masih kalah hahaha Devastator kalau kata gua drill senjata nembuk sumpah kalau ini kan bedanya eh dia bisa pas gitu karena sasarannya gitu karena ada ada itunya apa ada targetnya gitu sedangkan kalau misalnya Devastator kan eh tetep banget tembus-tembus berhadiah doang Oh tadi gua lihat kayak ada efek pelan ya Oh bentar gua masih belum ada yang gua masih belum gua notice ternyata jadi kalau misalnya dalam waktu tertentu kalau misalnya kena panah dia bakal pelan gimana caranya sampai saat ini gua masih belum dapat nih gimana caranya supaya bisa pelan gitu Oke kita bakal sampai jalan aja nih karena sampai sekarang gua masih belum tahu gimana caranya Oh oke masih belum kadang muncul kadang enggak aku enggak tahu apakah zombie harus ngedas dulu atau gimana Aduh gua belum lihat wiki lagi alamah dia pakai dan itu apa skill kebalnya nih orang nih dari video gua kemarin sampai video sekarang kalau misalnya lihat gua Oh gua baru nyadar Oke jadi kalau misalnya dia terbang atau nggak dia lari kayaknya ya skill itu apa skill slownya itu bakal aktifnya ya tadi dia terbang dan gua kenain panah dan dia langsung turun jatuh ah Aduh ya Allah ya Robby oke mantep dah kita bakal coba langsung lagi dah karena masih belum puas baru dua kali doang yuk ah lagi oke masuk-masuk gua langsung dapat room non-no limit lagi ya Oh nih ada tukang-tukang caket nih belum 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 cukup umur buatnya buat ngincar gua anjay banget pakai delisot kalau misalnya gua jadi human nafsu banget pengen dipakein skill kebalnya emang dasar-dasar manusia-manusia ini siapa kita tadi coba di asal dan enak banget nembus-nembus ini ya gua rasa di tali lebih enak lagi Oke ini kalau misalnya di tali kan karena ruang terbuka ini lebih enak kalau kata gua sih karena bisa fleksibel ya 360 derajat ya karena kalau bisa di asal kan cuma bisa lihat di jembatan doang gitu cuma bisa ngeker dari jembatan doang gitu intinya mah Oh bisa nembus dan ininya apa oh demikin nggak berkurang ya dan bahkan menurut gua demiknya kalau bisa ditembusin lebih bagus daripada oh ditembak langsung ngerasa nggak sih ini mirip kayak Depestator gitu ya kalau misalnya Depestator tuh bagusnya lu tembusin bikin dulu ke tembok baru itu rasanya mantepnya gila loh atau sih perasaan gua doang atau gimana deh dan kayaknya kita coba bisa lihat zombie yang berjahat gitu doang ya mungkin kalau misalnya dua gua gua ukur-ukur 10-20 meter doang ya tapi enggak semuanya lu bisa kenain lu harus lihat objek temboknya juga bisa ditembus atau enggak karena gua rasanya cuma satu kali tembok doang Oh kalau jadi kau bisa dari gedung ke gedung gua rasa nggak bisa kayak tadi tuh ada zombie yang rasti di bawah sini nih gua tembusin nggak bisa nah kan bener nah kan eh ini kan lumayan tebel nih temboknya dan dia nggak bisa sesuai dugaan gua ya jadi emang untuk kayak misalnya lu nebusin ke jalan ke jalan ke bawahnya ini loh ke bawah jalan ini no ini bisa terus ke tembok-tembok yang tipis-tipis gitu kayak dia saw itu bisa ah aduh-aduh-aduh bentar-bentar setidaknya kalau misalnya di MTR masih lebih asik ya daripada MCT MCT main Darder atau hellhound doang anjay ini masih agak oke lah masih bisa ditembus dari segala sisi kalau misalnya mainnya di MCT tuh gak asik cuma bisa lewat satu sisi doang kalau disini kerasa feelnya nih Oh dapet dua oh dapet tiga oke kan nafsu banget kayak liat teras itu liat karakter gua ya Oh 700 toang demikian Oh kayaknya lagi dipakai skill itu apa skill bola api kayak tadi makanya demikian kecil wuuh 9000 waduh-aduh-aduh betapa ya sabak 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 pake delay shot dulu dah wuuh dua wuuh sayang buat itu ya ampun kalau gak kena bomb tadi bisa multi-kill tuh langsung wah betapa betapa wah udah mulai banyak anjar wah ini wah bahaya halal 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 gimana sampai 5 detik lagi ya elah yuah lagi last deh oke ini eh senjata yang wah gua rasa lu harus dapetin apalagi kalau misalnya lu nggak punya Devastator ya tapi kalau misalnya lu punya senjata-senjata Epic pun juga sebenernya sih ini gak penting-penting banget sih cuma ini refreshing aja untuk yang kalian malis pakai senjata yang biasa kalian pakai gitu apalagi kalau masih apa senjatanya terlalu easy dan gua senang banget karena ada panah ini jadi orang main Twinshadow X ini gak asal langsung slam aja kampret emang selama ini nggak bisa farming smoke ini cuma player zombie psycho doang yang ngerti ya nggak bisa farming itu apa nggak nggak bisa farming smoke soalnya langsung meninggal kalau misalnya itu apa kena slamnya Twinshadow X Oh tadi sempet kena dan enggak juga ya Oh ini gua masih kurang-kurang ngerti juga kriteria temboknya bisa nembus tapi yang gua tangkep sih ini tembok baru bisa nembus kalau misalnya temboknya bukan tembok-tembok tebel ya Oh untuk untuk bisa jadi hero ini soalnya zombie linca linca-linca geblek Wuhh satu dua oh gua kayak bakal terus-terusan eh tiga oke ini senjata yang sangat-sangat mantep untuk eh first impression ya aduh 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 Hai nafsu bud ya ampun farsight udah gaaman lagi eh 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 tapi gapapa sih masih ada tantangannya daripada main di mct boleh 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 kita coba modenya oh terus naik ya tadi gua rasa DMG dari yang 1000 sampai ke 2000 malah sampai dia mati hmm jadi ini kalau misalnya yang amode ini, udah 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 Zack. Amode ini gua rasa lebih ke arah nambah DMG ya bukan jadi lu tembak 4 kali jadi lebih akurat ke suci sudope itu tapi lebih DMG nya jadi meningkat aja makin lama nembaknya. Oke, jadi ini sih. Wah ini sih pokosis sebenernya pengen cuma chances nya kayak bank ke Chargo udah bau. udah berapa kali Transcendence event gua lewat gara-gara CIA product baru enggak dapat dapat ngeh aduh aduh ke-kaya sampai di sini aja nih review ini nah repeats review kelas baru deg gak tahu deh kapan mungkin dua hari lagi oke mungkin di video kali ini sampai disini aja kalian tunggu aja untuk review kelas ya ada satu video lagi nih kenapa gue review kelas baru ini karena menurut gue cukup menarik ya daripada karakter-karakter sebelumnya beda gitu pokoknya ada gabungan-gabungan tertentu yuk ah see you